Intro Hai, nama saya Egy Kali ini saya akan bagikan 5 penampakan hantu yang viral di tahun 2000an Video-video yang akan saya bagikan ini adalah video jadul Yang kualitas gambarnya kurang begitu bagus Karena masih menggunakan handphone-handphone yang speknya rendah pada masa itu Tapi tenang saja, karena masih bisa terlihat jelas penampakan sosok-sosok hantu di dalam video tersebut Oke, langsung saja kita mulai di video yang pertama Video pertama ini kita mulai dari video yang diunggah di Youtube pada tanggal 15 April 2009 Atau 11 tahun yang lalu oleh channel Youtube Willi Purbo Haryono Ceritanya adalah, sekelompok anak muda ini yang dengan sengaja mencari-cari penampakan sosok-sosok hantu di hutan Menggunakan HP jadul mereka Saat kamera menghadap satu pohon yang bercabang Mereka dikagetkan dengan sosok pocong di tengah-tengah pohon tersebut Di tengah-tengah pohon tersebut, pocong itu hanya diam dan menata pemuda ini dengan pandangan yang mengerikan Lalu tiba-tiba, pocong itu menghilang dengan seketika Dan pemuda ini pun berlari ketakutan Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah video ini diunggah oleh channel YouTube media Wondershare yang menceritakan di dalam deskripsinya kisah mistis yang dialami oleh pencari entiti kru saat mendaki saat itu mereka membawa satu kamera untuk merekam aktivitas mereka saat mendaki alhasil mereka pun merekam dengan jelas penampakan sosok hantu kuntilanak yang sedang menangis di balik pohon seketika kuntilanak itu menghilang dan berpindah ke pohon lainnya ada apa? ada apa? ada apa? ada apa? ada apa? Sampai jumpa Video ini diunggah 7 tahun lalu oleh channel youtube Kevin Streetfire pada tanggal 14 November 2013 Video penampakan genderwo bondowoso ini sangatlah viral dikala itu Di sini kita bisa melihat dengan jelas penampakan asli sosok genderwo Walaupun kualitas gambarnya terbilang kurang bagus Mari kita saksikan videonya Video penampakan asli sosok genderwo Terima kasih telah menonton! Video ini diunggah di youtube 12 tahun yang lalu oleh pemilik channel Adi Nugraha Yang judulnya Pocong Latifi Latifi adalah nama stasiun televisi yang sekarang mengganti nama menjadi TV One Jadi waktu itu Latifi membuat acara horor dan menyimpan kamera di tempat yang terbilang angker Lalu terekam sosok pocong yang berjalan di hadapan kamera Kemudian pocong itu terbang ke atas pohon dan menghilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video ini diunggah di youtube 13 tahun yang lalu oleh pemilik channel Akilah Ishak Terlihat di dalam video ada 3 orang pemuda yang sedang berkumpul di halaman depan rumah Saat pria yang memegang kamera menyuruh temannya Terlihat dari arah belakang sosok kuntilanak yang sedang berdiri menata mereka Pria ini tidak langsung memberitahu kalau ada sosok hantu di belakang mereka Tapi segera menyuruh teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah Dan ketika mereka masuk Pria ini menyuruh untuk melihat ke arah hantu kuntilanak tersebut Masuk ke dalam rumah Masuk ke dalam rumah Masuk ke dalam rumah Masuk dulu Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Masuk dulu Masuk Mari kamu dulu Astaghfirullahaladzim Masuk 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 dulu Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Masuk dulu Masuk Mari kamu dulu Astaghfirullahaladzim Bukan Bukan calik ini Bukan calik Masuk dulu Bukan calik ini Astaghfirullahaladzim Bukan calik Cokmulat dulu Eh Eh Lepas 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 Oke sekian dulu Video menyeramkan kali ini Mudah-mudahan Video tadi Dapat menghibur Kalian semua Dan tunggu video-video Menyeramkan selanjutnya Hanya di Sarpam Horror Post hacks Glanti Lepas Lepas Hal Lepas Hel